Halo semuanya, kembali lagi di channel Riza Muhammad Di video kali ini kita mau mereaction tempat wisata yang seperti di luar negara Jadi maksudnya itu tidak seperti di Malaysia Katanya sih ini 10 ya, 10 Mari kita lihat apakah emang benar 10 atau lebih atau kurang gimana Dan juga kita sebenarnya sudah pernah membahas masalah tempat wisata-wisata Tempat liburan di Malaysia, boleh kalian tengok videonya di atas ini ya Oke langsung saja kita reaction, sebelum itu jangan lupa follow instagram kita di atas Dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe 10. Sea Ventures Dive Resort Sabah Terletak di antara Bonio, Filipina, dan Indonesia Sea Ventures Dive Resort merupakan sebuah pelantar terbengkalai Yang telah diubah menjadi hotel selam scuba yang pertama di dunia Hotel ini dijadikan tumpuan bagi penyelam scuba Kerana lokasinya yang unik di mana ia terletak dekat dengan Pulau Mabul Iaitu sebuah pulau yang terkenal kerana mempunyai flora dan fauna lautan terkaya di dunia Dengan 25 bilik dan 2 suite lengkap berhawa dingin Hotel ini juga mempunyai restoran yang terletak di platform deck terbuka Di mana korang boleh makan banyak makanan dan minuman bufet yang lazat Kalau korang rasa nak belajar menyelam scuba, bolehlah pergi sini Diorang siap sediakan latihan tau Siap, boleh feeling-feeling kerja offshore lagi Belum Eco Resort Merupakan sebuah pulau di Tasik Temenggu Perak Yang terletak bersebelahan dengan Taman Negeri Royal Belum Iaitu sebuah hutan tropika yang tertua di dunia Yang uniknya, resort ini merupakan satu-satunya resort hutan Yang mempunyai pulau sendiri Tiada lalu lintas dan terlindung dari pencemaran udara dan bunyi Kalau korang nak tahu, hutan ini masih memiliki kepelbagaian warisan dan budaya orang asli Malahnya sananya juga Masih suka selinya kan? Bergantung sepenuhnya pada hutan dan tasik sekitarnya Kalau korang nak pergi sini, terdapat dua cara Pertama, korang boleh melalui jalan darat Dan yang kedua, korang boleh melalui jalan tasik dengan menaiki boat Lapan Time Capsule Retreat, Pahang Kalau korang merasa bosan dengan percutian biasa-biasa Korang bolehlah pergi ke tempat ini Untuk meretas masa, percuti di zaman lampau ataupun masa depan Okey, fakta berpulau saja Kalau korang nak tahu, tempat ini pernah viral Di media sosial tau Ini kamar gak sih? Yang terletak di sungai lembing pahang ini Telah ditubuhkan oleh Kevin Yang Pada tahun 2014 Yang diinspirasikan dari kehijauan alam semula jadi Yang menariknya, korang siap boleh rasa pengalaman mandi jacuzzi Di tengah-tengah hutan Siap boleh rasa shower semula jadi lagi bila hujan Dan yang paling penting, ada wifi tau Wow Padal hutan ya Itu pelangi yang menariknya Rumah boat Strik dua hari satu malam tanpa dimarahi Ini kerana rumah boat yang terletak di tasik Kenji Terengganu ini Merupakan sebuah hotel yang terletak di atas boat Di mana boat ini akan membawa korang merasai pengalaman tidur di tengah-tengah tasik Selain tidur di atas boat, korang juga akan dibawa melawat ke tempat menarik Seperti air tejun saw, pulau rama-rama atau taman orkid Taman herba dan gua bawah Sentuari kelah dan taman negara Tapi, pastikan korang tak mampu laut lah ya Itu aku fikirkan tadi Goyang-goyang kan Ya kau Kalau korang jenis sukakan suasana perkemahan Tapi, korang tak suka berpanasan atau digigit nyamuk Korang boleh cuba glamping Dua dalam satu tau Haa Glamping membawa maksud glamour camping Atau perkemahan glamour Di mana korang boleh merasai suasana perkemahan Sambil menikmati kemewahan Di Johor Bahru, terdapat satu resort yang berbentuk seperti kemah Tapi kemah dia sangat-sangat spesial Di mana di dalamnya terdapat bilam, lampu, aircon dan televisyen Ya, korang tak salah dengar Ada TV tu Yang menariknya Rekam bentuk kemah Sea Horizon Resort ini Dibuat agar korang boleh melihat bintang-bintang Pada waktu malam Di samping lokasinya yang unik Iaitu betul-betul menghadap laut Siap ada hot shower lagi tau Korang tak perlu takut seju Mandi waktu malam 5 Sailors rest Faham Faham Sama seperti rumah boat Yang terletak di tasik kenyik Sailors rest Yang terletak di janda bayi ini Turut memberikan kita pengalaman Bermalam di atas boat Bezanya kali ini Korang akan tidur di boat Yang mempunyai Reka bentuk modern Haa Kalau korang nak tahu Sailors rest Telah ditubuhkan Oleh Dato' Hashim Iaitu seorang bekas tertera laut Yang sering melancong Keserata dunia Di sini korang boleh memilih Untuk bermalam di dalam boat Di shale kampung Glamping Maupun di bungalow Tapi satu-satunya rumah boat Yang terletak 600 meter Di atas permukaan laut ini Hanya boleh didiami Dua orang saja Mungkin sesuai untuk berbulan madu Empat Eagle Ranch Resort Negeri Sembilan Fuhh Tempat ni betul-betul lain Dari yang lain Dari yang lain Resort yang mengambil konsep Red Indian ini Mempunyai keunikan Yang tersendiri Dimana korang boleh merasai pengalaman bermalam Di rumah tipi Selain itu Terdapat juga pilihan lain Seperti cabin kayu Pedang Pen wagon Dan rumah kampung Yang dipina Betul-betul di atas air Wow Iya aku pengen ini Semuanya aku pengen Kalau Faktau Dari atas rumah Faktau akan terjun terus Terdapat juga aktiviti-aktiviti menarik Yang korang boleh lakukan Seperti menugang kuda Berkayak Dan jumpa gokart Menarik betul konsep tempat ni Betul-betul rasa Macam koboi Malaysia Tiga Glam at Genting Pahang Pahang dah tiga Main juga ya Glam at Genting Merupakan tempat penginapan Yang berkonsepkan glamping Apa yang membezakannya Di sini terdapat banyak jenis glamping Untuk korang buat pilihan Seperti dorm room Bell tent Family dorm Dan yang Faktau rasa paling mewah Adalah VIP dorm Di mana korang ada jacuzzi peribadi Dan tempat tidur gantung Faktau rasa tempat ini sangat cantik Pada waktu malam Di mana ia dihiasi lampu-lampu Dan korang boleh berbikir Sambil menikmati keindahan Alam semula jadi Tapi tempat dekat sini sejuk tau Dan suhu boleh jatuh Sehingga 20 derajat celcius Kalau nak pergi Pastikan korang pakai baju terbat-tebat ya Cukup dingin ya Dua Pantai Tusan Miri, Sarawak Sarawak Korang mesti tahu Pulau Maldives Merupakan salah satu tempat percutian Yang sangat diikamkan Ramai orang kan Selain keunikan pulau ini Yang terdapat banyak chalet Yang dibina Betul-betul di atas laut Pada waktu malam Terdapat juga pantai Yang akan bercahaya Apabila disentuh Sehingga pantai ini diberi nama Sea of Stars Tapi korang tahu tak Di Malaysia juga Korang boleh rasa pengalaman Seperti di Maldives tau Walaupun pantai Tusan Agak jauh terpencil Dari Bandar Raya Miri Setiap tahun Antara bulan September Hingga Disember Pantai ini sering menjadi Tarikan pelancong Kerana fenomena Blue Tears Di mana air laut Akan bercahaya biru Apabila disentuh Fenomena ini terjadi Kerana plankton Dapat tidak balas Dengan oksigen Di dalam air laut Selain pantai yang cantik Terdapat juga batu Yang dipanggil sebagai Drinking Horse Di mana batu itu Menyerupai seekor kuda Yang sedang minum air laut Malangnya batu itu Telah runtuh Pada tahun 2020 Akibat hakisan tanah Yang menghasilkan cahaya Atau Blue Tears Beberapa tahun lalu Ya sayang banget kan Di mana ni Sabah Sabah Mesti korang tahu Berapa cantiknya tempat Yang digelar Sebagai antara tujuh Keajaiban dunia ni kan Di Malaysia juga Terdapat tempat Yang berpunyai Suasana seperti Bali Kabana retreat Yang terletak Di kota peluk Sabah Juga menggunakan Konsep glamping Di mana korang Beli berkelah Betul-betul Di tepi pantai Tempat yang dikenali Sebagai stayway to heaven ini Mempunyai pelbagai Aktiviti menarik Seperti menaiki ATV BBQ Berhat di tempat tidur gantung Dan melihat bintang-bintang Pada waktu malam Ini ya Saking banyak ya Aku sampai lupa Nama-nama tempatnya Tapi aku pengennya Semuanya Di jelajati Gak ada yang gak pengen Mereka punya Keunikan masing-masing gitu Iya benar Cepet-cepet luah gitu ya kan Kesana Mimpi dulu kali ya Apalagi kalau udah Masalah lautannya Itu udah Tapi tadi Itu loh Kayak lebih banyak Di lautan ya Makanya keren-keren Apalagi rumah yang Hotel-hotel di atas air itu Itu juga Beberapa banyak ya Masuk di dalam list ini Yang Penginapan di atas air gitu Tapi ya Kalau kita gak mabuk Mabuk air ya Mabuk laut Mabuk laut Coba kalau kalian Suka tempat yang mana Coba komen di bawah ya Dan Apakah udah ada Kalian Kunjungi beberapa Tadi wisata yang udah Kita 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 Tengok tadi Boleh komen di bawah Dan berikan sensasi apa Biar kami tuh Lebih tercirik lagi Gitu Pengen kesana Terima kasih udah nonton video ini Sampai sini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga bantu Sampai video kita yang lainnya Di sebelah sini Terima kasih Terima kasih